Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik aja ya Seperti yang udah teman-teman lihat, di gigi depan aku udah ada banyak banget jenis-jenis mangga yang udah mateng dan di video ini aku mau mukbang dan mereview rasa mangga ini Ini kurang lebih ada 8 macem jenis mangga Jadi mumpung ini lagi musim mangga aku kumpulin nih macem-macem mangga yang ada disini Sebenernya ada banyak banget jenis-jenis mangga yang ada disini Cuma aku dapetnya cuma 8 jenis Kalo enggak 7 Semoga aja enggak busuk ya teman-teman Karena ini lagi musim hujan Biasanya itu pada busuk gitu Pasti tau dulu dari sini itu ada mangga Kalo di tempat aku ya Mungkin di tempat teman-teman namanya beda lagi Tapi kalo di tempat aku ini namanya mangga mana lagi Kalo ini Aku enggak tau namanya Ini mangga apa ya teman-teman Orang sini juga enggak enggak tau namanya Ini mangga yang kurang laku gitulah di pasaran Terus ini mangga Kalo disini kopior ya teman-teman Terus ini mangga golek Ada mangga madu Ini ada kueni Dan ini ada lalijiwo Dan misalnya di tempat teman-teman namanya beda Tulis aja di komentar Langsung aja aku cobain dari yang paling besar dulu ya teman-teman Mangga Apa namanya Gadung atau mana lagi Gue potong dulu Kurang beruntung ini kurang mateng Eh terima kasih Warnanya Pucat Warnanya pucat ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Gini dulu ya Ini rasanya manis Ini rasanya manis banget Dan ini kalo di pasaran Kalo di tempat aku ini yang paling Rada mahal Dibanding yang lainnya Kalo di tempat teman-teman gimana Yang kedua Ini mangga yang enggak tau namanya ya Oh yang ini aja kali Kalo di sini ini kurang terkenal ya teman-teman Kalo di tempat Kalo ini Menurut aku Kurang enak sih teman-teman Rada asem Dan itu teksturnya ada seratnya Ini tuh sebenernya kalo mateng pohon Itu manis ya kan Tapi ini tuh belum terlalu mateng Jadi rasanya emang rada asem Tapi dibanding mangga yang lain Ini emang yang agak gak enak Terus ini tuh teksturnya ada Seratnya Lanjut yang ketiga Ini ada Kopior Tiga ada mangga kopior Aku udah pernah nyobain ini Sebelumnya Dan ini tuh enak teman-teman Kita cobain dulu Jadi ini tuh manis banget Terus seratnya banyak gitu Kurang nyaman kalo di gigi aku pada nyakut guys Cuma airnya ini banyak banget Juicy banget Jadi pas dipotong aja udah pada netes gitu Airnya Jadi ini rasanya manis banget Cuma ini seratnya di gigi aku pada nyakut Ini warnanya paling orange ya guys Dari pada yang lain Terus selanjutnya yang keempat Ada mangga ini Mangga golek Ini kayaknya kurang mateng Kurang beruntung guys Aku hari ini Ini baru metik kemarin Di pohonnya belum ada yang mateng Jadi terpaksa aku ambil yang ini Kita kupas gak ya Karena ini masih mentah Dan aku gak punya stok yang mateng Jadi aku gak kupas Aku cuma mau kasih tau rasanya aja Karena ini aku punya pohonnya sendiri Aku jadi sering makan Rasanya itu kalo mateng pohon manis Tapi kalo gak mateng pohon Itu asem banget Ini tuh seratnya banyak Terus airnya juga banyak Rasanya sih enak guys Cuma masih enakan mangga yang ini Maaf banget ya guys Aku gak bisa nunjukin ini yang mateng gimana Dan dalamnya gimana Mungkin temen-temen udah ada yang tau Komen aja di bawah Next kita lanjut aja Mangga yang kelima Ada kue nih Pasti temen-temen udah tau kan Mangga ini Itu terkenal banget sama baunya yang wangi banget Yang nyengat Ini tuh baunya harum banget guys Baunya harum banget Jadi jauh aja udah kecium baunya ini Kalo mateng pohon Sebenernya ini tuh gak cocok ya guys Kalo dikupas kayak gini Seratnya keliatan tuh gak rapi Harusnya ini dikupas seperti biasa Cuma aku mau cepet aja Kita cobain Rasanya kayak ada Seprit-sepritnya Terus Manis Aku suka banget sama ini Terus kalo dibiarin terlalu mateng itu Kayak ada pahit Terus campur Kayak seprit gitu loh guys Terus ada banyak seratnya juga Yang bikin nyangkut di gigi Menurut aku ini enak Lanjut Ini mangga madu Nah setau aku Mangga madu ini tuh emang warnanya Agak bocet gini Terus di dalamnya ada kayak Belentong-belentongnya gitu guys Kita cobain Kita cobain Mangga madu ini Rasanya manis banget Terus Seratnya dikit Gak kayak tadi Pokoknya manis banget guys Maaf banget Aku gak bisa nge-review Secara detail Terus kandungan airnya Juga gak begitu banyak Kayak yang tadi Oke Sekarang yang terakhir Kita lanjut Ini nyempil Lali jiwo Atau kali jiwo Gak tau ya Kalau di tempat temen-temen Tung aja kita cobain Wow Ini juga wangi banget Wanginya khas gitu guys Beda dari yang lain Nah yang terakhir ini Yang paling kecil dan imut guys Bentuknya Kecil banget Kita cobain ya Oke guys Aku udah nyobain semuanya Sekarang aku mau kasih penilaian Gitu lah ya Pokoknya dari 10 Aku mau kasih nilai berapa Dari mangga yang ini Mangga yang ini tuh Yang paling enak Menurut aku Dari 10 Aku kasih nilai 10 Menurut aku ya guys Terus yang kedua Ini Ini mangga yang gak tau namanya Menurut aku Kalau dari 10 Aku kasih nilai 6 Karena ini rasanya Kalah sama yang lain Oke yang ketiga Mangga kopior Mungkin buat sebagian temen-temen Ada yang kurang suka Karena seratnya yang Banyak dan panjang-panjang gitu Yang bikin gak nyaman Ini nih Kalau untuk rasanya sih enak Airnya banyak banget Terus aku kasih nilai Dan aku kasih nilai 8 Yang selanjutnya Yang ini Walaupun gak aku cobain Aku mau kasih Penilaian Dari 10 Aku kasih nilai 7 Ini juga banyak seratnya Terus yang kue ini Aku kasih nilai 7 juga Dan yang Mangga madu Aku kasih nilai 8 Terus yang ini Aku kasih nilai 8 juga Oke guys Cuma segitu aja Review dan mukbang dari aku Mohon maaf banget Kalau reviewnya itu Gak detail Dan sekali lagi Ini tuh penilaian dari aku Pribadi ya guys Menurut kalian Gimana Komen aja di bawah Yang udah pernah nyobain Mangga-mangga ini Dan temen-temen Yang paling suka yang mana Dan yang paling gak suka yang mana Komen aja di bawah Kalau aku yang paling suka Itu jelas yang ini Dan yang aku kurang suka Itu yang ini Gitu aja Sedikit review dari aku Dan videoku cukup Sampai disini dulu ya temen-temen Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Oke segitu aja video dari aku Semoga kalian enjoy nontonnya Bye-bye Jangan lupa like